Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بالصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وَعَلَىٰ أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ إِنْكَنْ كَلَا حَرْمَتِي فَرَا عَلِمِ فَرَا كِيَي فَرَا أَسَتِذَ أَسَتِذَا فَرَا سَسَبُوا فَنِسَبُوا تَقَوْ مَسَارَكَتْ إِنْكَنْ كَلَا حَرْمَتِي إِبُوْكُبُوا Alhamdulillah 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 Allah subhanahu wa ta'ala sehingga gulaklan banjadangan sami ajak menjalankan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala anut nurut datang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala karena rasulan juga awal awaleku inggi buniko wong tua ngongkon anak butuh kongkon kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala karena tang paling penting ing uripe gulaklan banjadangan sami inggi buniko Allah sing paling penting ko gusti Allah dadine uripe ruwet karena kita mentingakan awake dewek mbu gusti Allah menti kian dadine gulaklan banjadangan sami dadine ruwet karpe dewek padahal Allah subhanahu wa ta'ala jelas dawakan wamal hayatu dunya illa laibun walahmun wamal hayatu dunya lan oranana urib ning alam dunya kian jari gusti Allah illa laibun mungdolanan walahmun guyonan jari gusti Allah jadi kenapa ada kata laibun ada kata laibun lahmun maknanya pada laibun ya dolanan lahmun ya dolanan mung bakal laibun iku dolanan kanggu bocah jilik bakal lahmun dolanan kanggu bocah gede ya jadi bakal kapasitasnya bocah jilik berarti laibun modelnya pal palan bal balan iku manjing emang laibun nabaka wang tua iku manjing emang lahmun alatul malahi ya akhirnya tidak ada kakaknya kata lahmun jadi dunya iki jari Allah subhanahu wa ta'ala laibun walahmun sekedar guyonan makannya aja serius-serius temen ngadepi alam dunya kini jari gusti Allah ya urib sing ake guyone kira-kira apa urib ya bahak bahagia barengkula lantan jadangan sami ngadepi alam dunya ini serius banget ngotot ngoyo seolah-olah kabe endeknya kita kabe padahal padahal kien ki dolanan maksudnya dolanan jeng engdi-engdi perkara ketika wis duduk zamane ketika wis duduk wayae terus bubar langkah singkelangan berarti kuwen arane dolanan zamane lato-lato rameh jagad muncul takdek dok takdek dok takdek dok kini mendi ngelangka aneh singkelangan ngelangka dibuang pating telek dek ya iku arane dolanan dolanan ngdi-engdi sing dikumpulakan ketika wis ora musim maka perkara mau ora kanggo berarti kuwen ku dolanan lah kayak kita ngumpulakan kertas aneh sing abang aneh sing biru aneh sing ungu ngibatan iya lagi usum ning alam dunya begitu ku laklan panjenangan sami dikukul ternyata kertas kuwen langkah kanggo berarti berarti uripe ku laklan panjenangan sami hanya sekedar dolanan hanya sekedar guyonan tapi ku laklan panjenangan sami dewek nganggep kehidupan ini serius banget akhirnya kacau uripe padahal di elika kandening Allah subhanahu wa ta'ala wala darul akhirah khairul lilladzina yatta kuwen padahal benjang ning panggonan akhirat kuwen kang paling bagus baguse uripe ulaklan panjenangan sami kenapa Allah subhanahu wa ta'ala nganti kakane dar ikut tempat ya karena akhirat itu sebuah tempat apa bedanya jekang antara akhirat karo dunya bahkan dunya asal kata dari kata dana iya daniun maksudnya ndi ndi sing tarak berarti kuwen ku dunya ndi ndi sing katon ning mata berarti kuwen ku dunya ndi ndi sing krum nguning kuping berarti kuwen ku dunya kenapa karena baka parep pasti katon baka akhirat baka akhirat ma adoh maka saking adoe mangkane ora ora katon udah di jekang ya sing penting bah uripe sing katon katon bae baka sing katon katon bae uripe kuregane murah mare kenapa karena di dalam kehidupan gulaklan panjenengan sami kan paling larang ku sing beli katon wah sing katon jekang sing katon ku ora larang laranga ngeleng kupluk kupluk regane pira baka sing regane sing katon paling larang lima ngatus sebu rong juta pun kuwis kupluk hebat kenapa karena sing di deleng barane sing di deleng bahane tapi baka kupluk bekasnya Soekarno sing waktu dienggu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia oli beli sejuta oli beli beloli semiliar nah sing gawe kupluknya Soekarno kelarang sing katone apa sing beli katone sing 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 beli katone lah wujud wujud deh kulaklan panjenengan sami manusia larang larangnya sementi bisa nih kita larang iku karena sing beli katone maksud deh roh jiwane kulaklan panjenengan sami kan beli katone begitu roh manusia iku diangkat belgedeg manusia orang duwe ampekan manusia ora bisa apa-apa ana regane beli berarti sing ana regane ko sing katone tak sing ora katone sing ora katone katone tapi ternyata uripe kulaklan panjenengan sami dididik karo perkara sing katone katone bae iya paingan uripe langka regane kenapa karena orang gulati sing ora sing ora di sepokoknya maju sing katone katone bae aja mikiri sing ora sing ora katone padahal yang paling mahal dalam kehidupan kulaklan panjenengan sami apa sing ora katone murah meriah murah meriah siapa manusia bisa duwe ni siapa manusia bisa tuku tapi baka urusan kulaklan panjenengan sami kan ora katone itulah kehidupan yang paling mahal yang dalam uripe kulaklan panjenengan sami termasuk kepercayaan keakinan kulaklan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala maka Здесь kulaklan panjenengan sami diperintah maring Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa untuk selalu bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya kulaklan panjenengan sami para kalian Allah subhanahu wa ta'ala diri buhatan caranya para Allah subhanahu wa ta'ala jelas sujudi sujuda engkau bakal dadi kepar maksudnya sujuda kulaklan panjadangan sami dumateng Allah SWT itulah yang akan menjadikan uripe kulaklan panjadangan sami selamat dunia sampai akhirat sujuda apa ya baik itu sujud secara jasmani ataupun sujud secara rohani karena kalimat sujud dalam ayat yang Allah SWT itu bukan hanya sujud fisik tapi juga sujud secara kejiwaan maksudnya apa aja kan maksudnya sujud iku kulaklan panjadangan sami menusa uripe pasrah uripe anutlan nurut datang kekuasaan Allah SWT di singaran hakikat sujudku apa di singaran hakikat sujudku iku dudunyung sependah sepahe tapi hati ini kulaklan panjadangan sami kedah anut kedah nurut kedah pasrah kenapa karena kabeh iku singkuasa gusti Allah mungkita menusa ini kadang-kadang sok kuasa padahal padahal anak ini wujud kulaklan panjadangan sami dalam kehidupan ternyata ternyata melu apa-apa tapi ujung-ujung kita ngaku kien anaknya kita kien putune kita maksudnya kan nalikane kulaklan panjadangan sami ngaku kien anaknya kita apa pernah ngerasa gawe tangan apa pernah ngerasa gawe cungure apa pernah ngerasa gawe sikile orang ngerasa gawe apa-apa tapi begitu lahir sing istrinya kita di aku kien anaknya kita padahal maunya orang meluah papa iku tempo dialak ni gusti Allah rebutan gusti Allah kupriwin ngupai bencana ni kita anaknya kita mungmungi siji di jokot ni gusti Allah ya sirane maneng kader maune ngerasa gawe beli lah supaya apa supaya sadar uri pekulaklan panjadangan sami kader ga kita menuh sama sekedar ngaku maune olie sabi yang olie gusti Allah bisa aja anak lah bukat anak makrasa orang menggama saya waye bengi orang pegel jakang waye bengi oke nah apa jakang wang wadol rabi mekulaklan panjadangan panjadangan sami anaknya siapa anaknya wang si ngopini siapa si ngopini wang awi cilik tempo umur 10 tahun dikawin kita terus diaku rabi mek ngerasa ngopini mau nek ngerasa ngurusik mau nek maksudnya apa sadarkan diri kekulaklan panjadangan sami apa bahwa kubi mekulaklan panjadangan sami mulai duwe ana rasa susah kapan ketika kita sudah merasa duwe ni ketika kulaklan panjadangan sami ngerasan duwe ni maka saat awit kuwen sampian sering hilang-hilangan ketika kita sering hilang-hilangan apa yang akan terjadi semakin banyak kesedihan di dalam kehidupan motor hilang sedih sawah hilang sedih anak mati rabi mati uang tua mati kenapa ya karena kita ngerasa duwe ni ngerika kita padahal gawe beli nyumpuh beli nyukupi beli makanya makanya awal belajar sujud sadar diri orang ngerti apa apa orang bisa apa ujug ujug kita akhirnya begitu ngerasa di mati Allah subhanahu wa ta'ala gagal angger terus dialak gusti ya bisa jenemen ditangisi maksud ini pelajaran dasar kan kita ne dewek sering kelalen iya nge sampian merunguk motore pacamat hilang sedih beli orang kenapa orang sedih karena duduk endeknya kita endeknya pacamat tapi begitu motore kita sing hilang sedih beli nangis beli kenapa karena ini berawal dari rasa kepemilikan bukti motore camat sing hilang kita orang sedih kenapa karena tidak merasa memiliki berarti dari mana kesedihan itu muncul dari mulai engkau merasa memiliki di dalam kehidupan makanya belajar sujud gadar kabe kek kusya Allah kusti cagih kita hati kehidupan gulak lantan dengan kami apa itu kuasa yang Allah subhanahu wa ta'ala merasa memiliki ya memiliki tapi biasa biasa baik sedih ya menusa anak sedih tapi jangan pernah larut di dalam kesedihan maka ketika engkau melihat segala sesuatunya itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga memandang kehidupan ini ringan banget dan ini abot keperangsaan ya kita sehingga ketika anak desa kita putok kita putok kenapa jakan uang pada sengit jenis kita malah enak kenapa karena orang yang berbuat jahat kepada dirimu berarti dia sudah memerdekakan mu di dalam kehidupan maka orang sengit kalau enak orang susah ngutangi orang susah japa liwat papagan orang susah mandeng iya orang jadi enak nih kita kenal kalau lebih begitu papagan kita salib baik nyeblenakan kudu mandeng dikit lagi apa kudunya apa baka kita tukaran kalau lebih apa kudu mandeng muskari kelayap bila per rumah salib salib iya layai maksudnya kalau orang berpikir itu positif sehingga dua musuh ya santai malah enak dimusuhi mingguan memari utang menggitane iya beli iya tadi aja aneh aneh mikil jadi ketika banyak orang yang membenciku bersyukur alhamdulillah karena man asaa ilaika fakod atla koka orang yang berbuat jahat pada dirimu berarti dia sudah memerdekakan dirimu akhirnya akhirnya begitu kan selamat tanbitan yang harap-harap beli woy aneh wong sengit dikitakane selamat tanbitan ngarep-ngarep beli beli dan mangsa dirimu jelas lah ya iya berarti berarti orang yang memusuhi kita berarti sudah memerdekakan kita kita merdeka darinya enak beli kemudian 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 wong sengit dipikiri kenang apa sengit kita awite priwin asale priwin setruk arpe dewek seruk layai iya jadi jadi dalam kehidupan apapun yang terjadi ketika wong sing seneng kita alhamdulillah berarti kita akibat alhamdulillah berarti kita bebas orang-orang usah peduli kalau wong sing seneng ini kita berarti kan santai laka putak kenapa ya karena dalam kehidupan ini diatur oleh Allah swt ajaman ingkun tingkat kita wong muncul wong dermayu yang beli ake sing seneng nabi mohammad kupeng bener-bener manusia beli lok sobon beli lok nyentak iya kan iya tapi ake musuh ake golongan abu jahal abu abu terus golongan abu abu anku sengit bayi nabi mohammad apa maning kita subhanallah nangga an teman-temannya status di facebook sering komen nang santer iya lakon kongkong si beli ake sing sengit di dalang ini makanya makanya begitu ada wong sengit ajab utak rusing dari dalam nabi alhamdulillah ketika wong kongkong sengit kita beli pati tomah kenapa mangsa ngarang hundungi kita kan selamat kan adem adem daripada wong sing sengit kenapa karena sebenarnya orang yang benci dengan kita dengan orang yang senang dengan kita dua-duanya sama sama jakan pada sing sengit kita ya gak dugal sing seneng kita pada baik gak dugal masa jakan ya serok baik yang jalan wong sing seneng kita atau wong sing parak kita wong sing parak maning-maning bladus canga kopi maning-maning bladus canga wudu di sing parak yang mengici nado ya berarti berarti semua kehidupan ini sama ya lah ya iya kalau musuh ya pada musuh itu bikin susah hati saya apa orang yang dekat juga tidak bikin susah hati kita jadi ya sebetulnya ada banyak orang sing seneng orang tapi cara mikir gula lantan jeneng sami seperti itu akhir musuh jadi rohmat rohmat gusti Allah sing seneng juga rohmat gusti Allah karena baka orang sing sengit pasti ngerasani kita pasti ngomong akan kita Alhamdulillah ya Allah dosanya kita dikurangi dari rerasan mereka yang membenci aku rohmat duduk rohmat duduk duduk lebih wah rohmat ya rohmat gusti Allah tadi sing sengit yang seneng malah tambah rohmat jadi rohmat ya beli sijil lebih baik iya jadi kira-kira jadi rohmat yang Allah subhanahu wa ta'ala iya sarani mau duwe batur Alhamdulillah laka baturi beli gelomba turi kita Alhamdulillah berarti mari dangan dong memenek wutuh kita wutuh ududek ududek kita akhirnya adem adem duwe rabi sopan Alhamdulillah rabini jangkrak jangan nukar ribai bersyukur kenapa karena ketika rabini jangkrak nukar ribai berarti kita beli wajib asi karu wadun model kajak kona lamun wadun nukar ribai terus mangkat cdw kan kloyong mani kloyong mani ya tangganya kloyong mangsa kloyong boncengan kadrengaldina tukar baik akhirnya akhirnya sama saya pada baik iya kan malah malah baka wadun sopan asih terus terus kita malah disengitin wong wadun 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 bener jemuk konon kujur seorang bener ngerabi nah iya makane dalam kehidupan gulaklan panca dengan sami apapun iya yang yang terjadi dalam kehidupan gulaklan panca dengan sami bayangkan dan jadikan itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala sedih boleh sedih cuman sesaat sedih narong dina tapi bakal ngerasa memiliki ngerasan dueni sedih dibeli cukup seminggu hilang motore pirang wulan nangis wulan wanggalana motor sekupi liwat lap kelingan motore kita bener liwat maning wonggo sekupi lap kayak motore kita akhir wulanan nangis nangis bay penyakit kun malah saking seneng saking pengen dueni maning motor pun kenapa sampai tekan gustio blok ngulati motor coba bayangin oh ngulati motor layari wacak nguluping telung ngelung ngong siapa maksud jika ketika manusia itu sadar yang semuanya ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala apa maning sing sejabani awak kita 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 merasa memiliki tapi tidak pernah merasa membuat membuat mulia gusti Allah makan makanya urif aja putak putak kita digawin gusti Allah ditaro ngalam dunya ngusti Allah sing ngopini gusti Allah sing jaga gusti Allah sing ngurusi gusti Allah bakal sing ngalap gusti Allah makanya gak makanya alangkah bodohnya gulak lampanja dengan sami dalam kehidupan wiswer ru anas ngatur melung ngatur ya mutak mutak kita sing tukum mobil alpat kita sing pikiran memperpanjang pribien jekun dia bahkan memperpanjang alpat gue jelarang 10 jutaan durung sepione lamun potel si jiki ngarani limalas juta apa maning lamun serempetan nung tangga sing duwe alpat kita sing putak ya setres karpet derek nang maksud dalam kehidupan dunia ini sing gawes apa gusti allah sing urus apa gusti allah sing open apa terus kita kan melu pikiran gusti allah pribien pribien hari kita sembahyang bayang melarak sembahyang melarak sembahyang sugi sugi gusti allah pribien pribien yang ikan putak putak mikir mikor akhirnya kan putak di sholat sholat ibadah urusan sugi yang bisa nasib umur patang mulan jero kandungan manusia bisa dicatat lahir bapak meneng desa kuen laki kuen dua anak siji terus pegatan terus kawin maning kuen rejek ini awit lahir sampai tekang langka anak semene miliar semuanya sudah tercatat dalam kehidupan gula lantan jeneng sami kita tinggal kari jalan lantan lantan wis aja ngelendong baga gustio lombuh gustio lombuh gustio lombuh gustio lombuh karepe dewek kita ngomong singa hibongen kita ngomong gustio lombuh karepe dewek sempat viral di tanah indramayu khasan wakyuddin ngomong paduan kustio lombuh karepe dewek terus baka dutuk karepe dewek karepe sapa perang sana ada manusia yang bisa mengintervensi Allah apa gara-gara kita dutunga terus dutunga karena dutunga nira bisa dutunga anjungkel malik melarak melarak mangsa burung berarti eman-eman enggak ada eman-eman dalam kehidupan pasti anak walesan sakit Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun sekalipun beli nempel uang tuhan bisa aja dinempelin anak butuh barang wang tua jaman segin lakas yang mikir akan anak butuh urif kan gue seneng berak dewek baik ngomong bengen mana wang tua tua umur sewidak tahun nandur korma cakrak 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 pada tahun wadikan nanduri wais tua tua mokon nandur anak lapan nandur anak korma ya orang melumangan apa jawab wang tua ya endah kita orang melumangan kita menandur ke niat tutup kanggo kita niat anak butuh kita sekian niat nandur anak butuh ini boroboro nandur anak butuh ini kenapa karena gulak lan panja dengan sami dalam kehidupan modern tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang membentuk mendidik generasi supaya tahan di dalam kehidupan yang akan datang dibelajari ngandel dibelajari yakin dibelajari percaya dibelajari puasa dibelajari takpa untuk apa untuk mendidik jiwa-jiwa manusia kenapa karena pembangunan sebuah negara bukan membangun fisik tapi yang pertama dibangun adalah jiwa kehidupan manusia makanya lagunya akan jelas bangun lah jiwanya bangun lah jadi jiwa dikita badan dikit jiwa dikit ketika jiwanya terbangun dengan baik maka badannya akan terbangun di dalam kehidupan jadi baka wong awal wish bener maka apapun dan dimanapun dia akan tetap menjadi bener syarat syarat tewong bener dikit tapi tapi baka manusia bener sekalipun jujur sekalipun tepat janji akan menjadi dosa baka wong orang bener tetap jujur dosa beli jujur tambah dosa jadi jika yang namanya kebaikan itu adalah untuk orang-orang yang baik jadi tidak ada gunanya kebaikan di tangan orang-orang yang fasik masa saja kan ya iya untuk main janjian sukiki main maning ya bu selake ini tengah sawah begitu kita menepati janji dosa beli dosa beli dosa yang main tidak bakal nepati janji tapi bakal ingkar janji dosa tak pahala pahala jadi manusia itu harus tepat janji tepat janji kita janji hari janjian kok bengi nyolong ayam barengan ya beli dadi bak jadi wajib ditepati apa wajib diingkari wajib jadi jadi kebaikan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang fasik itu bisa menjadi tidak tidak baik menepati janji itu baik tapi ketika janjian dengan orang yang tidak beres iya kan iya apa yang terjadi baik enggak akhirnya jadi tidak baik mempermasalahan kadang-kadang dalam kehidupan sing orang benerai tepat janji sing benerai beli tepat janji maka janjian main pasti dibayar iya kan ngebandar main bayar bayar sampai tekan adol motor kanggo apa kanggo bayar berarti bandar main tepat janji akhirnya akhirnya wong pada seneng pada seneng main kenapa karena sing main tepat janji sampai anda di bandar bayar di bayar pada main man beli permasalahan akhir zaman kewalik sing orang peda pada tepat janji sing benerai ingkar janji janji nyumbang majid sekian wajah prake berisida iya yaitulah kehidupan sing bener sing bener malah ingkar janji sing orang bener tepat janji janji aplikasi hijau oke deal rega 200 akhirnya beli teka bagus bagus menengah 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 ya kenapa ya sering kali memang akhir zaman seperti itu sing orang benerai pada jujur sing orang benerai pada tepat janji sing benerai sing ake ingkar janji main slot gledek joker mani joker mani uli skater empat kali bus akhir limang juta withdraw langsung mancing klutuk rokening habis menengah jeleng nabazir akibada main skater lah ya iya deal itu deal tapi ya tapi ternyata gulaklan panjedengan sami kan sering kali menemukan iya kan arisan syariah ini syariah begitu ayah bandara ngabur akhir akhirnya kacau kehidupan gulaklan panjedengan sami kenapa karena kebaikan di tangan orang-orang yang pasir itu tidak baik ya tapi jujur itu bagus ya jujur bagus tapi tapi aja jujur kalau rampok bro orang-orang orang-orang di ikut ini kone yuk teg akter orang-orang rampok jadi akter nah ya iya ya ketika bertemu dengan orang jahat ya berarti berusaha tidak jujur bukan tidak jujur ketika engkau jujur berarti ikut membantu oh iya tadi ya baka orang-orang jahat ya jahat jujur tingkat tingkat teg wajib orang-orang jujur atau wajib bohong kapan ketika orang-orang Arab jahat ya kan ya iya seseorang ketemu orang-orang kita takkan wajib jujur apa wajib bobat wajib bobat tadi bobat ada wajib saking ngomong bobat ya pada bang berata yuda bisa menang kenapa karena adol bobat waktu kombayana majun papan di laga berata yuda pandawa hotel kabe yang gurue kaya konon kinkalah 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 priwincaranya kresna kan si mudun begitu kresna mudun apa yang terjadi ternyata gajah mati berata berata cara ngalah kendorna priwincaranya kira-kira pikirannya kacau gawe isu aswotama mati aswotama mati lagi perangan lagi temenan perangan anak aswotama mati akhirnya mana beli akhirnya bacok beli beli ngulati anak kemubang mubang 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 tak kone nenggeluong bener aswotama mati iya aswotama mati padahal bener beli aswotama mati bener beli bener ini kehidupan zaman now hati-hati dengan kabar kenapa karena untuk menghancurkan seseorang manusia rela membuat di dalam kehidupan untuk memfitnah seseorang di dalam kehidupan supaya pikirannya kacau di dalam kehidupan makanya metodologi santet juga beli kacik kapira bagaimana menyantet orang kacaukan pikirannya jadi singarannya santet aku beli kudut apa beli kudut dong bakal belajar ini kita kacaukan saja pikirannya caranya jangan ngelang boka aja memodalan boka modus modalan cantikus sembelian seret seret lorok gantung ngelawang bakal beli mati suruh kukuran seum makun iya kenapa mati karena pikiran siapa ingkisi ngincer kita berarti wis anak wong seng neng neng kita akhirnya doyan makan beli beli turun lalih bakal wong makan orang ngelih turun orang lalih penyakit seng jadi salah satu metodologi sandit itu apa mengkacaukan pikiran orang orang lain makanya bagaimana cara mengalahkan dorma kacaukan pikiran dorma makanya krishna membuat sebuah rencana gugure gajah aswatama dijadikan kabar headline aswatama mati maka metu di facebook metu di twitter metu di instagram metu di grup WA tersebar berita model seperti itu kenapa karena kebohongan ketika diucap seribu kali akan menjadi sebuah kebenaran di dalam kehidupan maksud dia kabar bagina orang bener baka akisi ngomong darani bener ya itulah yang terjadi kabar dermayu sing bangun dermayu ya bisa ada di kabar begitu dibuktikan ya nol besar kok bisa di cek sejarah maksud ya di dalam kehidupan maksud kabar yang beredar iya kabar bohong ketika sudah diucap lebih dari seribu orang kebohongan itu akan menjadi kebenaran itu ya khasan wakudin kawin paning dia us ramai geger iya gak rania sampe takkan lebih di telepon iya kenapa ya itulah kabar dan untuk memerangi kehidupan apa? sebarkan kabar di dalam kehidupan apa yang digunakan yang digunakan itu media lebih harapan nyalon pribincaran ya, aku aktif Facebooknya, ayo tempat disiar supaya apa? supaya tahu segini kena ke calon dewan jadi dalam peperangan apa yang pertama kali kita lakukan sebarkan berita ya iya kalau kamu ingin menguasai tanah musuh apa? tancapkan bendera di tempat-tempat musuh itu menancapkan bendera di tempatnya musuh, maksudnya apa? maksudnya siarkan kabar makanya makanya Islam bisa berkembang pun dari mana? dari kabar per kabar dari mulut ke ke mulut makanya ketika perjanjian Hudaibia meskipun perjanjian itu jomplang tapi tetap Nabi Muhammad manusia cerdas dan langsung dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala perjanjiannya kan jelas bakal wong Islam mengkapir beloli dialat karena balikman yang mengenai tapi bakal anda wong kapir manji Islam beloli diterima kudu dibalik namani waktukun Sayyidina Ali disowek kertasnya beli gelam gak wik kan jenak nabi wis Ali bisa perjanjian perjanjian langsung soek kertas perjanjian makanya segulat biog biar biar naga Ali Umar doswe daddi jereda Muhammad Ali Umar gendek gusti Allah nanti saya akan meminta satu poin apa poinnya biarkan orang bebas berbicara tentang Islam jadi si ngomongan Islam bisa tersepar dulu dulu Islam gak ada yang berani berbicara tentang tentang Islam jadi jadi sehebat Abu Bakar sehebat Ali bin Abi Talib sehebat Usman bin Arafan tetap kan jenak nabi masih butuh Sayyidina Umar kuduan wongwan ini makanya begitu Sayyidina Umar manjing Islam geger Mekah manjing Islam begitu manjing Islam tetap jadi jeger beli kaya di Indonesia bongkaya jager tempoh manjing Islam jadi kemit masjid dia sesak beli orang iya iya semuanya gak bagus alhamdul sayyidina Umar jeger sayyidina Umar ku jeger manjing Islam tetap jadi jeger ya kan begitu manjing Islam mesti ngucap syahadat di ngadep anak anjing nabi Umar permisi harap mendimar gedogi golongan Abu Jahal macam-macam mengaruh Islam langsung Abu Jahal di gedok dok 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 man angka anak Umar riut dibuka hal araf tal khabar yaum dari sayyidina Umar Anda tahu info hari ini belum tahu ya Umar saya sudah masuk Islam macam-macam pedang abu jahal abu sofyan kabe penduduk makna ditekan ini Umar di ancam kabe seram Anda tahu kabar hari ini belum saya sudah masuk Islam macam-macam kalau muqamad tukul gulunek di ancami kabe apa beli gentar buang kabe nah ya ya Umar Umar preman begitu manjing Islam tetap masih preman tempoh manjing Islam tempoh sadar tempoh Islam mau pojok masjid maksudnya ya tetap jadi preman tapi mengingatkan preman-preman yang lain sehingga tidak berakhir begitu mari insya akhirnya ini masjid ganti jadi masih anggar beli kejahatan masih jamannya Umar jamannya Umar makanya begitu perjanjian Syedina Umar ngotot hari perjanjian bulat dari Umar tulis ini dari Allah tulis perjanjian apa bahkan rombongan Muhammad kembali menjadi kafir tidak boleh diambil tapi bakal wong kafir majik Islam kudut di balik kapal ya mis oke oke tapi saya minta satu poin dari kanjian Nabi apa biarkan orang berbicara bebas tentang Islam biarkan orang berdiskusi tentang tentang Islam mulai akhirnya papan pengumuman di tempel di tempel ya kan akhirnya mulai ramai orang berbicara tentang Islam awalnya membandingkan beneran di mukamat jahal jahal jadi hebat abu jahal ya kan pertama kan pemimpinnya yang dibandingkan mana yang hebat pemimpinnya antara pemimpin orang Islam dengan pemimpin kita hari sopian ya bagian sopian sugi di sini berjahal muhammad muhammad dalam dikancar sugi mengobrol baik berjahal 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 yang lebih baik dia masih baikkan muhammad terbuka diskusi tentang Islam pertama pemimpin mana pengirahnya kita kalau pengirahnya muhammad hebat ya kiri ya bakal orang serdas ya mangsa patung oligawin kita tak sembah kita hajab burung nulungi kita ya kan dewek potil bekudu kita singgang gani kalau Tuhan muhammad Tuhan muhammad jelas malah muhammad nangkang sok bokat anak singaku dari pengirahan silahkan syaratnya apa buktikan kamu pernah membuat apa atau atau minimal pada waktu gusti Allah gawek alam dunia siram elu matung apa sah dari pengirahan baka melu patung lagi gusti Allah gawe langit siram gantung akan lintang pira nendung mur bu hari gawe langit langit titip lintang minggu iya iya kan ada di dalam Al-Quran iya kan siapa yang menciptakan alam kehidupan ini apa waktu seduruh anawatukun alam kehidupan wis wis anna kenapa karena sesuatu yang ada tidak mungkin diadakan oleh sesuatu yang tidak ada pasti yang mengadakan itu adalah yang maha ada itulah yang disebut dengan musabibul asbab dalam ilmu kalam dalam ajaran agama islam musabibul asbab itu disebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala terus diperkenalkan dalam kehidupan bahwasannya alam ini dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kita manusia juga dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka alangkah anehnya ketika yang dibuat tidak tahu siapa yang membuat mulai rame kabar berita kabar berita akhirnya ya akhirnya yang mau makaku aku beli goblok aku 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 pintar mulai bener ini bu kama bangsa iya kita jengkang jengking jengking nyembah patung buru-buru nulungi kita keteplakan temblek beli pisang usapi ya akhirnya akhirnya pandangan pandangan logis dalam ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala mulai muncul di dalam kehidupan makanya mulai mekkah berangsur orang madinah iya kan menyambut kedatangan rasulullah sallallahu alaihi wassalam orang bebas membicarakan tentang agama islam akhirnya orang-orang yang cerdas itu memasuki ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga islam berkembang 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 akhirnya akhirnya nabi bisa fathul mekkah mekkah ditundukkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam berawal dari mana berawal dari omongan berawal dari kabar makanya makanya kita orang islam terus ngomong tentang kebenaran ini masjid aja mantep mantep ya kenapa karena ketika mereka yang jahat mengumbar mulutnya dalam kehidupan kenapa engkau yang benar diem-diem baik ini yang benar kalah santel ini karena yang benar berita yang benar gelis nyebare tapi berita benar suen-wen berita azaitun se-indonesia wismuruh api ya baka berita orang benar tapi berita ana wong nyantuni yatim metul ini berita anak berita uang didik para santri tanpa bayaran tanpa hitungan metu berita bero-boro metu berita nge-uploading facebook nge-pratin jiraku tapi bakal anak kasus kiai begini begini wuh kaget dibagi-bagi akan berarti anda juga agen kejahatan dalam kehidupan kenapa karena salah satu cara untuk menghentikan kejahatan dengan apa jangan pernah membicarakan tentang kejahatan itu begitu kita kandat tentang uang pada penasaran bener tak beli anak kiai dipakai kado ngolongan PL kiai dipakai kado PL hostess WTS jadi basah yang lembuk pada ngupay kado kiai kese kiai gara-gara sampian uang pada tempat kula jadi kula kujia mau bengi kularis iya pada marak kiai kintak kaman gawa parsel isinya buah-buahan kese kiai mau bengi uang pada tempat kula kujaria kiai kiai ini dilangap dilongop kapan ngiklanakan mono-mono iya kan kiai kiai keter yang kita rilok ngiklan ngiklan kena rilok ngandani uang-uang bahwasannya lebah pertamina anak mokonon kur iya iya kan tapi tapi ternyata aku teka aku ngupai amplop aku ngupai kado yang kiai padam 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 mokon tak sampeyan muru sing kena tuh sing sapa anu sing pak kiai kiai tak kiai di sampeyan muru sing pak kiai berarti kan pak kiai kan ngiklanakan kita jadi kita matur kesubun mubeng ikularis malam mingguan karena pengumuman saking sampeyan kiai mikir kapan kita ngumum makan akhirnya latkelingan apa waktu DWK khotbah jumat hati-hati masyarakat kita sekarang sudah diracuni dengan tempat-tempat maksiat itu di sebelas itu rumah yang kelihatannya sepi kalau siang hari ternyata di malam hari itu berdiri diskotik besar WTS PL dan itu di backing oleh pejabat-pejabat negara sing rongok nak khotbah kibena tak ini akhirnya pengiminggu kan pada survei penting gruduk mono iya menglokasi beli akhirnya ditakoni sampian murul sing siapa ya sing kiai beli lagi kotbah makanya cara menghentikan kejahatan salah satunya stop membicarakan kejahatan itu kenapa karena dalam kehidupan gula lampaja dengan sampe lui utama lui bagus apa lui bagus ngomong kan bener lamun beli bisa ngomong kan bener apa meneng tapi bong isran beli kudu meneng lebih baik kita diam akhirnya meneng dosa ketik kacau kacau ya kan di saat dora emon manjing pikachu manjing upin ipin manjing ya kan lah bagaimana anaknya kita pengen dadiwali pengen kaya sayyidina ali ketika ketika kita beli lok dong yang sayyidina ali beli lok dong yang abdul kodir beli lok dong pahlawan pahlawan kakana yang akhirnya tertarik enggak anak kita pengen dadi sayyidina ali ya orang ada orang waru-waru wacan paling pengen kita menjadi upin iya kan nah ya iya karena anak-anak kita dijejali dengan hal-hal yang negatif mereka yang melakukan kenegatifan selama ini terus bergerak terus berjuang terus menyebarkan berita terus berbicara kenapa kita yang baik-baik selalu diam ayo dong ngomong ahlinya bila perlu pasang pelang kita ahli pikir tulis pelang ini kalau salah takon ini kiyai-kiyai bisa-bisa terlupa dan nanjak kenapa ya karena dalam kehidupannya kiyai-kiyai pinter menang posisinya enggak mau mengajarkan beli gelem metu ning ning harap saya matawaduk mau metu ning harap akhirnya akhirnya ketinggalan sing metuning tanggung kiyai goblok-goblok badinnya kenapa karena sing pinter-pinter menang makanya ketika kejahatan itu sudah jelas maka yang pinter-pinter mulai wajib 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 ngomong ya iya kabar az-zaitun sekarang sudah merebak ini bagaimana ya bukan bagaimana kitanya saja disininya apa kuduti demo eh bisa anak-anak bagiannya dewek-dewk kadang-kadang terwetik ngeleng nakaya konon geradak berikan anak acuan hukumnya bagaimana ya udah biarkan aparatur yang bergerak ya iya sambian geradak geruduk geradak geruduk lumayan wong dagang kopi laris laris kadang-kadang wong dermayu lupa bidikan itu ternyata sindagangan wong subang ini lagi demo sindagangan kopi wong di laka wong dermayu wong subang wong kerawang karena ibu iya wong lagi demo wong serang wong jaga teh panas pengen ngopi akhirnya kan laris enggak dagang kopi mungkin malah si mikir tegang kono iya iya pengen nyoti upload youtube jalan-jalan acan upload dengan teman-teman iya iya viewernya belum banyak subscriber nya belum belum banyak wong kayak wartawan banget dorah iya ya kita nanya setiap berita 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 kebenaran berita itu seperti apa makanya makanya belajar di dalam kita belajar kemana belajar sujud belajar sujud subhanallah subhanallah enteng kecape abot secara fikir secara fikir mengampar karena anggota sujud mempitu iya kan iya batuk lapak tangan dengkul iya lorok terus sikil lorok itu gampang gampang tapi tapi yang saling sulit adalah menjujudkan hati dan fikiran karena sujud yang serjati adalah sujudnya hati dan fikiran dari sujud awak ya bisa sujud bisa meleding makonan meleding sujud dia makonan meleding jadi apa nanti yang akan membedakan enti sujud enti meleding adalah hati dan pikiran gulaklan panjang dengan samih di dalam kehidupan kenapa karena sinaranen neraka iku banget orang doyang ning awak kang bekas sujud jadi neraka aku beli doyang layak kulun nor asarus sujud geni beli bakal mangan ning bekasan yang sujud bagian seumur yang ngurup sampai nilok sujud sejam terus beli doyang raka kok kita ngulat ini wong muncul kong koning raka baka baka ning suargane langka berarti doyang raka berarti bocok iya baka digelati ning suargane ini kelas kin laka berarti kelek bocok gak baka kelak berarti sujudnya durung durung bener karena baka wong sujud bener ngerak aku beli doyan manjing gue dilepen namanya ngerak ngerak ane peh pahit ngelek wong sujud makanya makanya dilatih kulaklan panjang dengan sami untuk bisa sujud ya ya jaman sujud sanalikan kulaklan panjang dengan sami anak apal saking ayat yang Allah subhanahu ta'ala maka geni neraka beli wani ngobong apakah sami sekalipun apalah kulhu sekalipun apalah kulhu kenapa karena koneksi ngotot duduk apakah sampian kulhu nih begitu geni ngudang kulhu metu setok harap ngobong eh anak hitam siras apa beru beli ngisun geni ngerleng oh ayat gusti Allah geni apa wani awak ngobong isun ayat gusti Allah mundur tapi bagian karpede kita ngobong kita akhirnya geni marok setenang apal kulhu selamat enak jireng ngajin ngine kader kekulhu jimodal akimu enak ngajin ngine gaya asal ayat Allah subhanahu wa ta'ala masih itu mempel di ngawake kulak lampa janangan sami geni neraka beli wani ngobong sampe mung masalah tekang kana beli apalanku masalah ya kulhune apalanku masih tekang kana masih apal beli dan digentak malekat iya orang lah iya begitu geletak mati malekat koordinasi jemak orang bener malekat tekan bagus malekat koordinasi wak ijro'il mundut nyawai wong takon mikhail mikhail rejek ini untuk durung durung dari dinamaning bersidak kok baka mikhail bisa laporan ijro'il bocak pun dari dinamaning rejek ini terut cabut suki kiko dari banyu orang tegeluk kok baka banyukun wismancing wismukun iya kan akhirnya berdasarkan LPJ dari mikhail ijro'il ngangkat sawisi diangkat rokim atid catatan di catatannya ngekakan mana mendi mongkar nakir di dulung catatannya abang kabe ya salin gak wane gak ganda nah ya iya terus ditakoni merobuka blebisa eh tombak mungkin ini kenapa ini berdasarkan catatan dari rokim atid selesai dipertanyakan mongkar nakir koordinasi mendek manjing mengmalik apa mengeriguan lu jodoh koordinasi malekat wab lekar pdb kene singkar pdb melaka koordinasi tersembangun dalang di keduki maning masang ledeng bubrak bay dalang iya 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 jadi koordinasi koordinasi yang kuat antar para malekat makanya makanya sangu ayat Allah subhanahu wa ta'ala sujud maring Allah subhanahu wa ta'ala kuwen kang bakal dadekakan awak kekulak lantan jenang lansami selamat dunia sampai akhirat termasuk rasulan buniki acara pokoknya apa ngongkon anak butu manjing agama islam dalam kehidupan sing penting malak liwat sing orang penting iya jadi dunia dunia ibarat ning bangunanku apa dunia ku cagak kita masang lawang masang kusen kusen karena batannya durung ajak akhirnya dicagak dikit benar ya sing butu kicagak apa kusen 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 cagak dibuang udah digabit cagak sing bagus apa paduan baik sing kudu bagus kusen kusen bareng kita kewalik hari kusen kusen nggo kayu glondongan cagak nggo jati disugu diperma iya kan ngelop ngelorop dibuang ya inilah kehidupan kita sing penting penting paduan baik sing orang penting dibagus bagus macar ngunjungan sing penting anak kudu di dong neng wang tua malah sing dirame akun sandi warai jiarai beli halo ya tapi kenapa jakal kudu sandiwara kudu ayah harikun pancing dia bakal beli ditanggap paken kudu beli balik sini jakarta neko jelas kanggo mancing wang pada balik ditarui sandiwara utama utama ini maji raya kudu sandiwara oh ah 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 gimana ya iya kadang-kadang gulak lantan sandiwara mementingkan yang tidak penting malah sing pentingnya akhirnya keliwat makanya kenapa banyak orang yang memprotes tentang bab kunjungan kiai itu bagaimana bagaimana ya karena kita lupa dengan dasar awalnya kenapa jakang sandiwara tujuannya ya satu sedurungnya nonton mana mene dikit ke tili kana kakibu yutira wong tua wong tua nira kan mengkau gampang mengumpul akannya enggak sabiri dikit kip hello nah ya iya jadi jadi yang terpenting dalam kehidupan gulak lampan jadangan sami apa Allah subhanahu wa ta'ala aku lagi terus-terusan promosi dalam kehidupan mempromosikan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya sampai nurutin gusti Allah aja nurutin kita nurutin kita melokannya beli bener ya tapi bahkan nurutin gusti Allah pasti bener ya syaratnya apa aja yang muncul alhamdulillah alhamdulillah begitu tercat muncul 100% islam islam alhamdulillah itu menurut data KTP ini ya kan kita muru islam kan data dari bener tablin yang mpuh yang survei apa ya ya tapi ini kan usper sayang muncul yang kentong yang tajuk yang masjid iya orang iya iya bener yang ingin kamu kan iya baka kentong yang tajuk yang tajuk yang yang bu iya tapi ya alhamdulillah sembayang kabit ini sembayang beli beli iya tapi ya moga kembali kepada satu titik kesadaran bahwa sana butuh Allah subhanahu wa ta'ala sering kanda sering ngomong Allah enggak butuh dengan apapun Allah enggak butuh dengan siapapun karena Allah paling sugi orang butuh apa apa mengandil surah ngelawan akar gusti Allah mangsa bubraka kerajaan gusti Allah kok mancar yang apa apa bubar orang ngonoman kekuatannya sepira singar rane piron piron raja wambak ngermok bebak ya itu ngakannya disebutkan inna hukana zoluman jahul la jare gusti Allah singar rane menuzak wiskar wan doling goblok bisa ngare gusti Allah doling goblok dalam kehidupan sehari goblok kita kukaton banget mangkat tengah tengah alas perandang perinting perandang perinting apa ketemu karo macan macan di 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 ketemu karo macan mati si ngawit zaman nabi agam sampai tekan jaman sekian wong mati kenang macan kena ditung karo tangan masih mati di cokot lamuk bener beli akhirnya mati kenang macan kalau mati di cokot lamuk tapi kita kibut macan temud di lamuk goblok temen yang mati di pangan macan mati kenang demam berdarah demam berdarah macan lamuk tipes gede cilik peluburung gede cilik durung lawas copit 19 gede cilik jadi mati kita kenang perkara gede perkara cilik ya yaitulah kehidupan ya kan botol aqua kalau kertas kuat ya kuat botol aqua ya bener kuat botol aqua secara bahan fisik tambah tapi kalau orang yang beriman kuat botol aqua kertas tergantung kita kertas kita harapan merabati kertas aku harapan terkermak awet kertas jadi aja ngomong kun umurnya lu abet eh anak sing duwe apa jari sing duwe jari sing duwe bukti bukti satu hebat dinasaurus siapa yang bisa mati ditembak beli kedas ya kan di dinasaurus iya kan untuk beli untuk anak butuh kita malah ayam sing lemah tambah oke padahal ayam disembeli ngelidina tapi masih anak beli ayam kenapa dinasaurus sing laki sing nyembeli malang buaya malah kukun ayam ayam itu makhluk lemah tapi masih oke baik lamuk lamuk ditepak beli ngarmati masih anak beli sampai sekian kuat di lamuk kalau dinosaurus kuat dinosaurus tapi mana yang bertahan apa dinasaurus apa lamuk padahal lamuk beli lapat bagaimana mempertahankan populasi kita lakar rapat tapi sampai hari ini populasi nyamuk masih terjaga sampai hari ini populasi ayam masih terjaga sampai hari ini populasi kambing masih terjaga yaitu kandak Allah yang kuat bukan berarti kuat selamanya kenapa yang geluntung menggeluntung yang geluntung yang zamannya suwarto siapa yang bisa nebak suwarto bisa lenser tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala geruduk geruduk ya kukut bubar ya itulah kehidupan makanya jangan merasa hebat yang pada akhirnya tetap sekalipun secara bahan masih kuat botol aqua daripada kertas tapi puncak jawaban itu tergantung sampian sinduwe tapi bakat diletakkan sampian sinduwe beli melu-melu berarti aqua akan lebih kuat daripada kertas secara fisik bahan tapi ketika berbicaranya terhendak kertas bisa saja lebih awet daripada botol aqua kenapa karena botol aqua dibuang kertas dirawati ya itulah Allah subhanahu wa ta'ala wah yakun mau anil ngalahkan dia durung tentu iya tapi secara akal Indonesia lawan Argentina ya mangsa menang ya sekian durung menang ya bokat baik besok-besok bokatan bisa menang kapan ya menumpu ya kan 2-0 ini 2-0 ke pokok Tuhan rumah belenakan Argentina masa makan dimpani balik diongkosi 10-0 ini mana ya lah makan ya belajar bahwasannya kekuasaan kehidupan gulaklan panjendangan sami itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dari saat kapan mulai dididik sing anak butuh gulaklan panjendangan sami tanamkan keyakinan bahwasannya sehebat apapun manusia semuanya berujung kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka nalikan kulaklan panjendangan sami dalam kehidupan orang bisa nyangoni anak putu kelawan harta benda bersyukur asal bisa nyangoni iman kelawan islam kenapa karena ketika anak putu kita disangoni iman kelawan islam dipai harta benda berarti anda wis modali kejahatan dalam kehidupan kenapa karena anak putunya sampian orang kenal iman orang kenal islam dimodali berarti ini adalah modal kejahatan dalam kehidupan berarti hartamu hanya untuk memodali kejahatan tapi begitu anak putu wis dikenalkan kalau gusti Allah beli dimodali maling ya kader wis beruh kader singgabai sugi singgabai melarat gusti Allah tenang singgabai bapak sugi gusti Allah gusti Allah asal gelem kepal Allah tekan beli dimodali maling belundung bocak kenapa karena wis disangoni sanguk yang paling hebat apa sanguk keyakinan dimatang Allah subhanahu wa ta'ala sanguk ilmu di dalam kehidupan nyangoni harta benda durung tentu tutup iya iya ini bocak sing bener namun anak putu kita orang bener kita orang tua nyangoni anak putu berarti anda sudah investasi untuk memodali kejahatan dalam kehidupan makanya makanya kulaklan panjang dengan didik ngajari anak putu kulaklan panjang dengan kami kenal Allah subhanahu wa ta'ala anak putu kulaklan panjang dengan kami kenal Allah subhanahu wa ta'ala ini boleh ini tidak boleh akhirnya wis anak angket angket ketika manusia wis anak angket insya Allah selamat cing awit dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal alamin makas saking rahmat tan monggo kulaklan panjang dengan sami sarang-sarang nyebun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kulini atin salih awil hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa duryati wa ahli baytihi syai'u lillahi la'um al-fatihah iya kan abudu iya kan nesta'in al-dina surat al-astaf wa surah Allahumma salli alai sayyidina muhammad wa alai sayyidina muhammad wa sallim wa radhallah ta'ala kali sahabat rasul al-ajman walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma nas'aluk al-huda wa tukaw wal-afaf wal-ghina Allahumma nawwir kulubina binur al-qur'an kaman nawwarta al-arda binuri shamsika wa kamarika abadan abada Allahumma adina sirat al-mustaqima sirat al-adina an'amta alihim dhir al-maghdubi alihim wal-adhal lina rabbana haplana min azwajina wa dhirriyatina karata ayunin waj'alna lilmutaqina imama haza dua'una kama martan nafas tajib lana kama wa'adtana inneka la tikhlif al-mi'an birahmatika ya arhaman rahimina salamun kawlam min rabbin rahim wa'adtazul yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah waqina azab an'ar subhana rabbika rabbil a'izzati amma yasifuna wasalamun alal mersalin walhamdulillah ya rabbil alamin nabi sirri wabibarakatil fatihah iya kan amud iya kan astah'ana adina surat al-ustakim wa surat al-dia semantan ma'wan saking gula kurang langkungan jagungan agungan ipun bangabun dan bila ilhidayah wa taufik salam alaikum wa rahmat wa barakatuh